Pemirsa dua orang tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Rabu kemarin tiba di Pangkalan Pun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tegah untuk memeriksa serpian yang diduga pesawat antariksa milik Cina. Keduanya merupakan investigator penerbangan KNKT dan tenaga alih atau KNKT. Sesampainya di Bandara Iskandar, Pangkalan Pun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kedua tim investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tersebut langsung mendatangi pihak Perhubungan Udara Bandara Iskandar, Pangkalan Pun. Kedatangan kedua tim investigator KNKT ini memang untuk membantu memeriksa benda yang diduga pesawat ruang angkasa. Usai berkoordinasi dengan pihak TNI Poli, Basarnas, KSOP Kumai, dan jajaran pimpinan daerah, penyelidikan temuan serpian yang diduga pesawat antariksa tersebut selanjutnya akan diteruskan oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN Indonesia. Sehingga kelanjutan dari pemeriksaan pelan-pelan yang jatuh di lokasi akan dilakukan oleh LAPAN yang kini akan yang sekarang ini sedang dirabatkan untuk menentukan siapa saja yang akan turun ke lokasi. Sebelumnya, pada 1 Januari lalu, ditemukan serpian benda bangkai pesawat di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Benda berbentuk setengah tabung dengan panjang sekitar 8 meter dan diameter 5 meter yang ditemukan seorang warga yang tengah memancing itu terbuat dari bahan fiber dan henekom aluminium. Temuan pendukung lainnya berupa elektrik plak dengan sejumlah kode tertentu dan tanpa kode yang diduga serpian pesawat antariksa. Di sisi serpian, ada lambang bintang kuning dengan tulisan CNSA bergambar padi. CNSA sendiri merupakan singkatan dari China National Space Administration atau Badan Antariksa Nasional China. Penemuan serpian pesawat antariksa asal China ini termasuk yang membuat heboh. Apalagi sebelumnya, juga telah ditemukan drone bawah laut atau sea glider yang diduga juga berasal dari China. Di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, melansir dari Koran Sindo edisi Rabu 6 Januari 2021, sejumlah kalangan mulai dari anggota DPR RI, pengamat militer hingga intelijen bereaksi meminta untuk pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Pertahanan dan TNI agar menaruh perhatian serius. Maklum, fakta adanya temuan sea glider tersebut mengindikasikan adanya kepentingan militer negara asing di wilayah Indonesia. Di sisi lain, hal itu juga dinilai bahwa sistem pertahanan TNI kebobolan sehingga alut sista asing bisa leluasa untuk memasuki Indonesia. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Sakwan Pamungkas, INews melaporkan.